Suami jalan kerja, ibu gelar sejadah. Ambil wudu, sholat duha. Biar apa? Rezekinya suami menjadi berkah. Mau juit banyak? Mau rezeki melimpah ruah? Baca surat wakia. Ya. Sholat duha. Sholat duha hanya 4, 6, 8, 10, 12. Minta. Jangan dua. Lebih. Harus ngelebihin. Kenapa? Kalau orang yang kaya, kata Nabi, orang yang sholat duha hanya dua rokat, orang yang bakhil, kata Nabi. Mau kaya, tapi urusan ke Allahnya sedikit. Tambahin sholatnya, 4 rokat. Habis itu baca suratul wakia. Coba kita lihat doanya sholat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari jauh, dekatkan. Yang dari atas, yang di dalam tanah, keluarkan. Kita paksa Allah buat nasi rezeki buat kita. Betul? Bip, saya udah sholat duha, 10 rokat, udah. Doa, udah. Baca wakia, udah. Baca surat al-muluh. Baca surat. Bip, surat al-muluh. Saya sudah baca. Baca surat apa lagi? Baca surat Ibrahim. Selesai baca surat Ibrahim. Bip, saya udah 7 kali balik. Baca suratul kahfi. Selesai baca suratul kahfi. Setiap malam Jumat, Bip, dari mulai asar sampai maghrib, saya baca suratul kahfi. Berapa? 10, kadang 11 kali balik. Insya Allah, rezeki juga datang. Yang penting, udah ikhti. Ikhti. Usahanya udah. Dia tawakal semuanya sama all. Insya Allah. Jadi jangan pernah takut urusan rezeki mah. Jangan takut. Masih banyak jalan menuju Mekah. Caranya kita cari rizu Allah lewat rezeki kita. Banyak caranya. Sedekah yang banyak. Jadi saya cuma doa doang kan pak. Insya Allah kan rezeki Allah kasih kita kan. Selama kita masih mau ikhti. Ikhti ya. Usaha laki-laki jalanin pak. Selain dia ibadah, cari rezeki yang halal. Ibu bapak mau masuk sorga gak? Mau ikut masuk sorga sama-sama gak? Mau bapak bilang enggak? Masuk sorga mistri saya ogahin. Kenapa emang? Di dunia aja nyusahin dibanding akhiran. Ibu bapak mau masuk sorga gak? Tahu gak di neraka paling banyak maki itu perempuan? Tahu? Kenapa hidup lo masih susah banget yang atur? Suami atur gak mau, dinasehatin gak mau terima. Kenapa? Bu. 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 Belajar untuk nerima setiap apa yang diberikan sama suami. Ikhlas, rizu. Dikasih duit. ngomong seandainya istri ngomong. Yang. Lipstick air bea. Ada gak istri yang begitu ngomongnya? Ada. Ibu manggil suami apa? Siap. Bapak nabudak. Hah? A-A. Anak hancur. Ayang. Ngapa ayang? Siapa? Dipanggil sayang gak? Enggak. Maaf pak, saya punya istri manggil saya sayang pak. Istri saya kalau manggil sayang udah makan 20. Tuh. Ya gimana gak sayang orang model begini? Ini limited edition ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Panggilan itu juga pengaruh. Rumah tangga itu bisa baik, bisa buruk. Tergantung panggilan juga. Lo memainkan bapaknya budak, bapaknya budak. Siap, siap. Pak. Bapak, bapak manggil ibu apa? Bebek. Benar, bu. Panggilan mesra dong, pak. Lihat, Siti Aisyah dipanggil nabi siapa? Siapa? Umayorah yang pipinya kemerah-merah. Bapak nyaut. Ini dia, masalahnya. Istri saya hitam legam. Gak ada letak merahnya di mana. Ya minimal dipanggilnya manis gitu. Manis. Sweetie. Kan bisa. Jangan panggil hitam. Tem, jangan. Panggilannya mesra. Saya mau tanya pengantin. Eneng dipanggil AA siapa? Aduh, ya Allah. Ya Allah. AA manggil eneng ayam. Ayam. Jadi ayam itu gue. Eneng manggil AA apa? Peang. Eneng manggil AA apa? Sayang juga. Lihatin aja. Tiga bulan juga panggil iluh. Enggak ya AA. Mudah-mudahan terus ya. Panjang jodoh ya. AA ingat. Tugasnya suami banting tulang cari rezeki. Untuk keluar. Bukan banting tulang is. Paham ya? Jangan apa-apa buat istri. Main terpeleng aja. Main caci maki. Binatang dikeluarin. Itu namanya laki-laki banci, Pak. Kalau ada laki-laki yang mulutnya binatang. Main tangan. Banci. Apalagi ada seorang istri. Hidupnya udah tersiksa. Hidupnya udah tersiksa. Udah pelakuannya gak baik nih suami. Solatnya gak pernah. Main tangan. Ibu haknya untuk minta cerai gak apa-apa. Haknya. Kenapa? Karena dia udah jauh dari syariat. Karena di dalam syariat. Seorang suami memukul istrinya. Boleh. Boleh. Tapi tidak membuat bekas. Lapak tangannya. Pukul. Betisnya. Pukul. Gak boleh perut. Gak boleh wajah. Gak boleh dada. Yang boleh apa? Kaki betis. Sama telapak. Atau punggung. Boleh. Kalau itu dia melanggar syariat. Gak boleh seorang laki-laki. Main hantem aja. Main pukul aja. Saya gak lama nih di tiktok. Saya ngeliat. Ada seorang laki-laki security. Lakinya security. Punya istri baiknya luar biasa. Gak pernah ngapa-ngapain. Hidupnya di rumah. Baru keluar sebentar. Disangkanya selingkuh. Disangka. Pulang. Dicekek. Dibanting. Wah habis segala-galanya. Tapi Alhamdulillah. Sekarang itu suami. Udah masuk di dalam penjara. Coba hati-hati. Pak hati-hati. Karena seorang suami itu tenaganya kalah. Perempuan kalah sama kita. Kalah. Perempuan diomelin dimendelikin aja nangis. Tahu gak perasaan perempuan itu kata Imam Ghazali bagaikan cermin. Perasaan seorang wanita ibarat cermin. Lihat. Yang namanya cermin. Bapak tahu cermin kan? Bapak punya cermin di rumah. Bagus gak? Saat kita ngacak dilihatnya bagus gak? Bapak ambil batu. Bapak lempar. Pecah gak tuh cermin. Bisa gak kembali sempurna? Gak bakal. Lurus lagi. Rapi lagi. Gak bisa. Pastinya ada bekas. Pastinya ada. Begitulah seorang laki-laki. Yang menyakiti seorang wanita. Hancur hatinya. Dan saat kita buat salah kepada wanita. Wanita itu istri kita. Perempuan itu pasti mudah memaafkan. Tapi tidak akan pernah meninggalkan bekasnya. Bekasnya pasti ada. Yang namanya perempuan itu paling senang nyimpen di dalam hati. Makanya lihat Bapak. Perempuan kalau naik motor. Cerminnya kemana tuh? Spion. Hah? Kemukannya kan? Kenapa? Karena yang namanya perempuan gak pernah mau lihat masa lalu Pak. Perempuan itu pasti mau ngeliatnya ke masa depan sama Bapak. Gue belain loh. Tapi tolong sepion itu. Buat keselamatan. Kadang kita bingung Pak. Kita kalau lagi naik mobil, naik motor. Depan perempuan. Lebih baik gue ngejauh dah. Ngejauh dulu lebih baik. Udah dulu lah naik dulu lah. Sen kanan belok kiri. Sen kiri dia lurus. Kan bingung kitanya. Perempuan itu kalau udah naik kendaraan dirinya sama Allah doang yang tahu mau belok mana juga terserah lu.